2 hektare lahan pertanian yang ada di Jalan Manggis, Kelurahan Molo Sipatwe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo terbakar, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 siang. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana menyebut, kebakaran lahan tersebut diduga diakibatkan puntung rokok milik warga yang mengambil rumput untuk makanan ternak yang hanya dibuang sembarangan di sekitar lahan tersebut. Lebih lanjut Kombes Pol Ade Permana mengatakan, peristiwa kebakaran lahan ini terjadi sejak pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, dan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektare. Dalam melakukan pemadaman pihak pemadam kebakaran, menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran yang dibantu oleh pihak kepolisian, TNI, dan sejumlah warga. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api, disebabkan angin kencang yang membuat api cepat menyebar di rumputan yang kering, serta areal kebakaran yang begitu luas menyebabkan selang damkar sulit menjangkau titik-titik sumber api. Saat ini pihak Polres Gorontalo Kota masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran lahan tersebut. Sementara kata Kapolresta, jika ditemukan ada unsur kesengajaan melakukan pembakaran lahan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernologisnya, menurut informasi awal yang kami dapatkan dari pemilik salah satu penceritaan, bahwa ada masyarakat yang biasa mengambil bungkut untuk ternak dan kebiasaan masyarakat sambil merokok. Nah ini informasi awal seperti itu, namun masih kami dalami apakah memang betul, ataukah ada unsur mungkin kesengajaan membakar sampah atau membakar yang lainnya. Kejadian sekitar 11, lebih 15, kurang lebih seperti itu. Untuk kira-kira besara mananya itu berapa luasnya? Keduluh lewasan sekitar mungkin bisa 2 hektara nih, 2 hektara kurang lebih ya. Menantikan pastikan juga dari pemilik lainnya. Bagaimana persenal Polres sendiri untuk membantu memanamkan rupa? Untuk Polres dari Polsek juga Barat dan Dungingi, serta anggota Samapta Polres Gorontala Kota, serta dibantu dari anggota Samapta Poldan. Serta dalam perjalanan ini di menggunakan AWC. Dua unit AWC sudah dalam perjalanan untuk membantu pemadamannya. Pak, jika didalaminya, apakah ada unsur-unsur penyakuran? Ya, kalaupun memang ternyata ada kesengajaan membakar, tentunya nanti apabila unsur-unsur masuk kesengajaan pembakaran, bisa saja, namun kita kalau ada unsur-unsur kesengajaan, tapi kalau memang tidak sengaja, berarti unsur-unsur ketidaksengajaan. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan.